Selamat malam, salam sejahtera, isu hangat malam ini dari utusan Malaysia berlatih belakang rumah di Jasin, Melaka. Hidilien Diaz sumbang emas pertama olimpik untuk Filipina. Berita sepenuhnya, siapa sangka dengan hanya berlatih di belakang rumah di sebuah perkampungan di Jasin, Melaka. Hidilien Diaz mampu mencipta sejarah untuk negaranya apabila menyumbang pingat emas olimpik pertama untuk Filipina melalui acara angkat berat berwanita kategori 55 kg. Tersangkut di Malaysia sejak Februari tahun lalu disebabkan pandemik COVID-19, Diaz pada mulanya agak resah terpaksa berlatih di gimnasium sementara yang dikelilingi pokok pisang dan rambutan, tempat latihan yang mustahil mampu memberikan emas kepadanya di Olimpik Tokyo. Diaz 30 tahun, pemenang pingat di Olimpik Rio 2016 walaupun tersangkut di Malaysia, tetapi tetap bertekad untuk merealisasikan impiannya menjadi pemenang pingat emas Olimpik pertama dari Filipina. Saya sudah bersedia, saya tidak dapat mengatakan berapa peratus tetapi saya berada di sana. Fikiran saya ada, hati saya ada, secara fizikalnya ada. Kata Diaz kepada AFP dalam satu temu bual pada Mei lalu ketika dia berehat dari persiapan terakhirnya untuk menyertai sukan Olimpik keempat buat dirinya dan mungkin terakhir. Nama Diaz sememangnya sudah terpahat dan menjadi buah mulut rakyat negaranya. Di samping ikon tinju, Mani Pakye sebagai satu-satunya wanita dari kepulauan di selatan negara itu, Mindano yang pernah memenangi pingat Olimpik Perak di Rio yang mecahkan kemarau pingat 20 tahun untuk Filipina. Perawakannya meningkat dua tahun lalu kemudian ketika dia meraih emas di sukan Asia di Indonesia dan mengulangi prestasi di sukan si di tanah air pada bulan Desember 2019. Diaz berada di landasan yang baik untuk muncul juara di Olimpik, tetapi COVID-19 mengubah segala-galanya apabila temah sasukan itu ditunda setahun. Sukar untuk meletakkan sasaran apabila ia dilanjutkan beberapa bulan dan pada masa yang sama Anda tahu Anda mempunyai rancangan setelah Olimpik, kata Diaz yang juga bertugas sebagai ambota tentera udara Filipina. Anak perempuan seorang pengayuh beca itu berasal dari sebuah kampung miskin berhampiran pelabuhan Zambongga di Mendano. Diaz tidak bertemu keluarganya sejak Desember 2019. Saya harus mengorbankan masa bersama keluarga, mengorbankan masa dengan rakan, mengorbankan masa dengan belajar. Kerja saya di tentera udara Filipina, katanya. Dia awalnya datang berlatih di Malaysia pada Februari 2020 karena jurulatihnya dari Cina, Gua Kaiwen berpendapat ia lebih baik untuk dirinya jika mahu memberi tumpuan untuk layak ke Tokyo. Tetapi dalam beberapa minggu berlaku sekatan pergerakan akibat COVID-19 yang menyebabkan Diaz berhadapan dengan situasi di mana gymnisium ditutup. Tidak ada akses kepada peralatan angkat berat dan ketidakpastian sama ada sukan itu akan diadakan atau tidak. Pada mulanya ada banyak kegelisahan, ketakutan dan kebimbangan karena kami berada di Malaysia. Kami tidak tahu di mana harus tinggal, kami tidak tahu di mana untuk berlatih, kata Diaz. Selama berbulan-bulan, Diaz dan jurulatihnya, tim HD, terperangkap di sebuah blok pengsapuri di Ibu Kota Kuala Lumpur di mana mereka harus berhati-hati agar tidak memecahkan lantai berjubin ketika berlatih dengan angkat berat. Tetapi Diaz yang tidak pernah menyerah kalah berjaya mencari masa untuk mengumpul wang melalui sesi latihan dalam talian untuk mengedarkan bungkusan makanan kepada keluarga miskin di kampung halamannya menderita akibat pandemik COVID-19. Pada bulan Oktober tahun lalu, Diaz dan pasukannya berpindah ke kawasan perkampungan di Jasin, Melaka di mana mereka tinggal di rumah yang dimiliki seorang pegawai persatuan angkat berat Malaysia. Diaz menggunakan gymnasium yang terletak berdekatan rumah yang ditumpangnya itu tetapi apabila sekatan pergerakan diperketat memaksanya untuk bersenam di tempat letak kereta di rumah tersebut dan terpaksa bertarung dengan cuaca panas di tempat terbuka berbanding latihan di gymnasium yang ada pendingin hawa. Setiap kali ada sekatan perjalanan, dunia kami benar-benar terhenti dan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan dan Anda terkejut katanya. Sekiranya saya tidak mempunyai tim HD, saya mengaku tidak akan berada di sini, saya akan pulang ke Filipina. Masalah itu memberi kesan kepada Diaz yang hanya meraih di tempat keempat di kejauhanan Asia di Tuscant April pada April, pertandingan pertamanya selepas lebih dari satu tahun. Itu cukup untuk mendapatkannya tempat di Olimpik, tetapi jauh dari yang terbaik, akuinya. Diaz menjalani kuarantin 10 hari lagi setelah kembali, 6 hari dikurung di bilik hotel dengan 4 hari terakhir di rumah, menggunakan basikal senaman, dumbbell, dan gelang getah untuk mengekalkan kecergasan dan kekuatannya. Dia bertekad supaya berada dalam keadaan terbaik untuk Olimpik yang dibuka dalam masa 2 bulan, yaitu pada 23 Julai. Sudah tentu tekanan sangat tinggi, semua orang mengharapkan saya memenangi pingat emas di Tokyo, katanya. Saya terima keadaan ini, saya hanya memberitahu diri saya untuk fokus pada teknik, fokus pada kerja yang akan datang. Saya tidak mahu berjanji untuk menang emas, saya hanya mahu melakukannya. Berlatih di sepanjang jalan yang sibuk, Diaz sering disertai oleh anak-anak tempatan yang ingin belajar bagaimana mengangkat berat. Saya gembira apabila anak-anak bergabung dengan angkat berat dan mereka menjadi terposona. Begitulah juga saya memulainya, kata Diaz yang memulakan dengan mengangkat balang air 18 liter untuk keluarganya semasa kecil. Mereka kata, saya langsung tidak senyum tetapi saya perlu fokus, kita perlu berlatih, katanya. Hasil daripada kerja keras itu, Diaz akhirnya menyumbang emas pertama dalam sejarah negaranya hari ini apabila mengenepikan cabaran penyandang juara yang juga peserta pilihan dari China, Leo Kui Lyun, AFP diudaripadautusan.com Sekian isu hangat malam ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!